Halo selamat siang pemiru, selamat datang di Indonesia memilih bersama saya, Baby Clisamy. Berbagai informasi tentang perhelatan politik besar dalam pemilu 2024 akan kami sampaikan untuk Anda sebagai referensi yang tepat. Kami sampaikan, Anda tentukan. Kita mulai informasi pertama pada siang hari ini, Pemirsa Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan syarat batas usia Capres-Cawapres. Putusan itu diketok atas permohonan Judicial Review yang diajukan Mahasiswa Fakultas Hukum Internasional Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia bernama Brahma Aryana. Putusan terkait syarat Capres-Cawapres diketok 8 hakim di gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta tanpa melibatkan Anwar Usman karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan atau MK. MK menolak perkara nomor 141 garis miring PUU 21 tahun 2023 yang mengatur syarat batas usia minimal Capres-Cawapres. Sebelumnya, gugatan tersebut dilayangkan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang bernama Brahma Aryana. Salah satu alasan pengajuan gugatan yakni latar belakang putusan MK yang membuat pro-kontra. Sementara itu pemirsa Divisi Data dan Informasi KPU kini masih melakukan pengecekan data bersama badan siber dan sandi negara terkait adanya dugaan kebocoran data pemilih. Masyarakat diminta untuk tidak khawatir terkait dugaan kebocoran data dan dapat mengecek DPT secara online. Dugaan kebocoran data pemilih yang diduga diperjualbelikan dalam forum daring belakangan ini menjadi salah satu fokus kerja Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Antisipasi penyalahgunaan DPT telah dilakukan KPU bersama badan siber dan sandi negara dengan melakukan investigasi secara serius. Divisi Data dan Informasi sudah berkorenasi dengan BSSN dan Mabes Pohri terkait dengan hal tersebut. Dan saat ini juga Divisi Data dan Informasi KPU sedang melakukan pengecekan data bersama BSSN. Sedang melakukan digital tracing terhadap informasi yang disampaikan. Untuk dapat memastikan DPT, masyarakat dapat mengecek melalui website Sidali untuk mengecek daftar pemilih tetap secara online. Menyikapi kebocoran data pemilih, Menko Polhukam Mahfud MD yang juga sekaligus calon wakil presiden meminta KPU membuat sistem pengawasan yang mumpuni terhadap upaya-upaya peretasan. Pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara. Itu untuk bangsa dan negara kita. Dugaan kebocoran data pemilu mencuat di hari pertama masa kampanye pemilu. Setelah akun Jimbo memasarkan 252 juta basis data mentah pemilih 2024 yang diklaim berasal dari situs KPU. Akun tersebut membagikan 500 ribu data secara gratis. Data tersebut dijual dengan nilai 1,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, ANYUS melaporkan. Denilai sebagai pasangan capres-cawapres yang memiliki karakter nasionalis religius, para ulama dan santrin deso se-sekabupaten Purworejo menggelar doa bersama untuk kemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Pertempat di kompleks makam Kiai Haji Jarkasi, para ulama dan santrin deso se-sekabupaten Purworejo menggelar doa bersama untuk kemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Doa bersama dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Kaluwani, pengasuh Pondok Pesantren Anawa Wiukderjan Purworejo. Setelah doa bersama diadakan pula tabur bunga di makam Kiai Haji Jarkasi dan Kiai Haji Sidik Jarkasi, ulama Purworejo terdahulu. Kita bersama berdoa di makamnya Kiai Haji Jarkasi. Intinya, mendoakan supaya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud oleh Allah diberi kemenangan di Pilpres yang akan datang. Sementara itu, sejumlah musisi asal Solo Raya merayakan deklarasi dukungan KNPI kepada pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Para musisi menggelar panggung musik bertajuk panggung rakyat Ganjar Mahfud di lapangan perawit Banjarsari, kota Solo. Sekjen KNPI Gando RN Huda mengatakan kegiatan ini merupakan inisiasi dari artis dan seniman se-Solo Raya. Dari Purworejo dan Solo, Jawa Tengah, Johar Toyo, Zanwar Setia di ANYUS melaporkan. Sementara itu, pemirsa Cawapres Partai Perindo, nomor urut 3, Mahfud MD hari ini menyampaikan orasi ilmiah di Senatalis Universitas Bung Karno. Dalam orasinya, Mahfud MD mengaku masih terjadi ketidakadilan hukum di Indonesia. Kenapa topik ini dipilih? Karena kita punya hukum. Tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan. Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi. Jual-beli kakus, jual-beli kasus, jual-beli fonis. Orang boleh marah. Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak kalau minta buktinya. Fonis bisa dibeli. Kasus bisa dibeli. Bisa dipesan tuh pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya yang datang. Tolong nih pakai pasal setiang saja. Dakwaannya. Yang nangani nanti penyidiknya ini. Sudah dipesan lebih dulu. Nanti di kejaksaan diatur lagi. Di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia hukum. Nah kenapa? Kenapa? Banyak sekali masalah-masalah hukum itu yang kalau dilihat dari sudut aturan atau normanya itu bagus semua. Kenapa orang kok masih melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum seperti itu? Karena hukum hanya dipahami sebagai norma. Advokat Sejawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia Bersatu atau AAIB menyatakan dukungan untuk pasangan calon dan wakil presiden Sabu Subianto Gibran Rakabumi. Dalam pertemuan yang digelar di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat, Advokat Sejawa Barat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia Bersatu membahas soal kondisi carut marutnya, penegakan hukum di Indonesia. Menurut puluhan advokat ini, pasangan nomor urut dua Prabowo Gibran yang mampu membenahi berbagai sencarut di bidang hukum. Deklarasi ini adalah murni inisiatif dari individu para advokat. Menurut Ketua AABI, AAIB, Oto Hasibuan sosok Prabowo Subianto dinilai dapat membawa hukum Indonesia menjadi lebih baik. Pasangan calon nomor urut satu Anies Baswedan Muhaymin Iskandar hadiri rapat konsolidasi pemenangan Amin di kawasan Jakarta Utara. Berlokasi di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara, calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Muhaymin Iskandar hadiri konsolidasi pemenangan Amin seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kaupaten, kota seluruh Indonesia. Dalam acara, Anies menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta konsolidasi yang selalu berkomitmen dan terdepan dalam bentuk gagasan perubahan di berbagai wilayah Indonesia. Anies dan Caimi juga meminta kepada relawan untuk dapat memanfaatkan waktu pemilu serta meningkatkan suara Amin dalam pemenangan kontestasi pemilu 2024. Sementara itu, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat melayangkan seksi surat himbawan kepada Abdesi Jawa Barat. Sangsi ini merupakan buntut dari acara Rakerda Abdesi Jabar yang mengundang paslon capres nomor urut 2 ke dalam acaranya. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau Abdesi Jawa Barat mendapat sanksi berupa surat himbawan dari Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat terkait Undangan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto ke dalam acara Rakerda yang terselenggara pada Kamis pekan lalu. Pemberian sanksi dilakukan karena Abdesi Jawa Barat terbukti melanggar Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 terkait aturan netralitas perangkat desa dalam pemilu 2024. Meskipun Prabowo Subianto tidak melakukan kampanye dalam acara tersebut, Abdesi tetap melanggar aturan pemilu karena mengundang salah satu calon presiden ke dalam acaranya. Pejabat negara, kepala desa, tidak boleh berpihak pada salah satu kepentingan politik tertentu. Tidak boleh merugikan atau sebaliknya menguntungkan dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu tentu kita mengimbau pada kegiatan yang sudah berlangsung itu untuk tidak memberikan ruang untuk para peserta pemilu ini berkampanye. Oleh karena itu kita layangkan surat himbauan kepada Abdesi sebagai penyelenggara kegiatan tersebut. Bawaslu Jawa Barat mengimbau kepada seluruh perangkat desa sejawa barat agar tidak terlibat langsung dalam masa kampanye. Selain itu jika ditemukan pelanggaran Bawaslu Jawa Barat juga akan menindak tegas dengan sanksi yang berlaku. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, AINews melaporkan. Pemirsa kehadiran Prabowo Subianto dalam rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada Kamis 23 November lalu menuai sorotan dan juga polemik. Sebelumnya pada 19 November isu ketidaknetralan juga muncul saat perangkat desa dan kepala desa menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta. Kehadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja daerah Abdesi Jawa Barat pada Kamis 23 November lalu menuai sorotan juga polemik. Prabowo memang telah menegaskan kehadirannya adalah sebagai Menteri Pertahanan. Namun di satu sisi Prabowo juga saat ini memiliki posisi lain yakni sebagai calon presiden peserta Pilpres 2024. Bahkan dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan pidatonya di hadapan sekitar 5.000 kepala desa. Terkait hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat memang telah melayangkan sanksi surat hiimbawan kepada Abdesi Jawa Barat. Namun mengapa hal-hal seperti ini kerap terulang? Akibatnya isu netralitas aparatus sipil negara pada Pilpres 2024 terus menjadi sorotan tajam. Sebelumnya, dokaan keridaknetralan juga terjadi saat perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok desa bersatu menggelar acara yang diduga deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Jakarta pada 19 November 2023. Pada acara tersebut, dihadiri Cawapres Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah elit partai pendukung. Bawaslu bahkan telah memanggil Abdesi terkait tugaan pelanggaran acara desa bersatu. Pelaporan dilakukan sebelumnya oleh Aliansi Masyarakat Pemilu Jurdil. ANPPJ melaporkan ketua hingga sekretaris panitia acara serta Gibran yang juga hadir dalam acara tersebut. Perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres karena perangkat desa lazim direkrut sebagai panitia penyelenggara pemilu di TPS. Bahkan aturan netralitas aparatus sipil negara sudah jelas tercantum dalam Indah Undang No. 6 tahun 2014. Semua pihak yang terlibat dalam pemilu seharusnya bisa menjaga dan mengawasi netralitas selama masa kampanye agar kampanye berjalan lancar, sehat, dan jelas berkualitas. Pasal No. 3 Ganjar Mahfud merauk jumlah suara 69 persen. Hasil polling yang dilakukan generasi muda Nahdlatul Ulama. Indonesia memilih segera kembali dengan informasi lezatnya. Selesai juta berikut. Pemirsa, sebuah polling diadakan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama. Ya Pemirsa, ini sebuah polling yang dilakukan oleh generasi muda Nahdlatul Ulama melalui akun media sosial dengan pertanyaan siapakah Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya paspon No. 3 Ganjar Mahfud merauk jumlah suara dominan yakni 69 persen atau 61.361 suara. Tiga pasangan calon Capres-Cawapres sibuk menjalani agenda kampanye pemilu 2024. Di tengah agenda kampanye masing-masing paslon, Generasi muda Nahdlatul Ulama membuka polling melalui akun media sosial X atau Twitter terkait Capres 2024 pilihan warganet. Hasilnya, pasangan calon No. 1 Anies Nuhaymin memperoleh 25 persen atau 22.233 suara. Paslon No. 2 Prabowo Gibran memperoleh 6 persen atau 5.335 suara. Dan paslon No. 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD meraup jumlah suara dominan yakni 69 persen atau 61.361 suara. Jajak pendapat diadakan selama 1x24 jam pada 28 November 2023. Polling tersebut diikuti 88.929 responden. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pekan pertama masa kampanye calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024 masyarakat disuguhkan dengan sejumlah janji-janji politik dalam kampanye. Apa saja yang menjadi ketertarikan publik dari materi kampanye Capres-Cawapres? Berikut kami sampaikan hasil survei seputar ketertarikan materi kampanye. Baik pemirsa, kita akan melihat yang pertama. Ini kita akan melihat ketertarikan masyarakat dalam mengikuti kampanye politik di periode pemilu kali ini. Sangat tertarik ada 5,8 persen. Lalu tertarik ini paling tinggi mencapai 43,3 persen. Dan selanjutnya disusul dengan biasa saja 21,2 persen. Lalu yang terakhir ada tidak tertarik 28,3 persen. Kita selanjutnya akan melihat juga pemirsa ini yang kita dapatkan dari sumber Lidbang Kompas yaitu mengenai materi kampanye yang seperti apa ini yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Kita akan melihat yang pertama ini bahan pokok terjangkau 22,7 persen. Dan lalu selanjutnya ada bantuan usaha 4,3 persen. Dan disusul dengan pemberantasan korupsi 3,9 persen. Lalu jaminan kesehatan 3 persen. Nah ini akan melanjutkan yang tadi pemirsa. Tadi bahan pokok terjangkau yang paling tertinggi 22,7 persen. Lalu disusul dengan lapangan pekerjaan. Ya pemirsa dan jaminan kesehatan 3,0 persen. Dan yang paling rendah adalah mengenai program pendidikan yaitu 1,3 persen. Dan berikutnya pemirsa kita akan juga melihat ketertarikan publik dalam mengikuti kampanye politik. Apakah lebih tertarik dengan kampanye Capres-Cawapres atau kampanye calon anggota legislatif. Ini kita bisa melihat perbandingan yang cukup signifikan. Kampanye Capres-Cawapres lebih diminati ternyata oleh publik dengan angka 76,5 persen. Lalu untuk kampanye calon anggota legislatif di 12,3 persen. Baik pemirsa kemana-mana karena seusai jida akan ada informasi mengenai KPU Jawa Timur sosialisasikan larangan pemasangan ABK di rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Indonesia memilihkan segera kembali sesaat lagi. Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur mensosialisasikan larangan pemasangan alat peragak kampanye di sejumlah lokasi sebagaimana diatur dalam PKPU tahun 2023. Sosialisasi ketentuan penggunaan alat peragak kampanye disampaikan KPU Jawa Timur di hadapan awak media dan instansi terkait di Surabaya Jawa Timur. Tarangan pemasangan APK sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 15 dan 20 tahun 2023 berada di lembaga pendidikan dan tempat ibadah. Divisi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Timur meminta pihak terkait termasuk peserta pemilu untuk dapat mematuhi aturan yang telah ditentukan. Dan tim kampanye memasang alat peragak kampanye di tempat pendidikan, di tempat ibadah tidak boleh. Tempat ibadah apapun, bahkan sampai di halaman pagar di tempat jalannya juga tidak boleh. Dan sudah ada ketentukannya. Termasuk juga penekanan saya ada di lembaga pendidikan. Walaupun Mahkamah Konstitusi itu sudah memang memperbolehkan peserta pemilu berkampanye di lembaga pendidikan dengan syarat-syarat tertentu, itu tetap di situ tidak boleh ada atribut. Sementara itu, pemirsa puluhan pengawas pemilu Sumatera Utara mengikuti apel siaga pengawasan tahapan kampanye di halapan Istana Maimun, Kota Medan. Apel juga diikuti oleh perwakilan KPU dan perwakilan partai politik. Bawasul Sumatera Utara bersama dengan perwakilan partai politik melaksanakan deklarasi penyelenggaraan pemilu yang jujur, damai, dan adil dalam apel siaga pengawasan pemilu 2024. Dalam apel, petugas juga menyerukan ikrar pengawasan pemilu dan penandatanganan komitmen deklarasi oleh perwakilan KPU, perwakilan partai politik, dan calon DPD. Para peserta pemilu juga diminta untuk menaati peraturan selama masa kampanye, dan menghindari penyebaran berita palsu atau hoax untuk memperlancar proses pemilihan umum 2024. Agar melakukan tugasnya selaku pengawas pemilu untuk menjaga integritas dan mematuhi seluruh aturan-aturan yang ada baik dia ketentuan pemilu, ketentuan berbawaslu, maupun ketentuan undang-undang yang terkait dengan pemilu. Selama masa kampanye, Bawaslu juga mengajak seluruh masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, INews, melaporkan. Para pengusaha percetakan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kebanjiran pesanan banner pada masa kampanye. Omset meningkat dari yang sebelumnya hanya belasan juta rupiah, kini melejit mencapai lebih dari setengah miliar rupiah per bulan. Musim kampanye menjadi berkah bagi para pemilik usaha percetakan. Salah satunya Novita Eki Wardani, warga desa Mojo Warno, Jombang, Jawa Timur. Sejak bulan Agustus lalu, Eki mengaku sudah kebanjiran pesanan banner kampanye dari para calon anggota legislatif. Meski masa kampanye baru dimulai tanggal 28 November kemarin, namun para caleg sudah berlomba-lomba melakukan sosialisasi pencalonannya sejak lama. Akibatnya pesanan banner yang datang meningkat pesat sejak Agustus lalu. Jika biasanya Eki hanya menghabiskan 15-20 roll kain banner, di musim kampanye ini bisa mencapai 60 roll per bulan. Sebelum pemilu kita hanya menghabiskan satu bulannya itu sekitar 15-20 roll. Tapi sejak Agustus sampai bulan November ini, satu bulannya kita bisa mencapai kurang lebih 60 roll. Kalau diuangkan sekitar dari awal sekitar 70 juta per bulan, kalau sebelum pemilu, saat ini kita sudah mencapai sekitar 200-300 juta. Eki mengaku senang mendapat berkah dari musim kampanye. Bagaimana tidak, omset yang sebelumnya hanya belasan juta per bulan di musim kampanye ini bisa mencapai lebih dari 600 juta rupiah per bulan. Kiri Jombang, Jawa Timur, Moksar Bagus, ANYUS melaporkan. Dan pemirsa usai sudah perjumpaan kita di Indonesia memilih pada episode hari ini. Jangan lupa, 14 Februari 2024, sama-sama kita sukseskan pemilihan umum untuk Indonesia lebih baik. Akhir kata pemirsa, saya Bibi Kristami, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.